Intro Para penumpang yang datang di Bandar Soekarno-Hatta ini Biasanya membawa barang-barang belanjaan Lebih dari 250 USD Ini juga tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat kita Yang hobi belanja di luar negeri Mereka biasanya Bumbung keluar negeri Mereka belanja sebanyak-banyaknya untuk dipakai di dalam negeri Kami mendapati seorang penumpang Yang membawa sepatu Yang bersebutan mendikir sebanyak 24 pasang Tapi setelah kami cek Kedapatan 42 pasang Maka atas barang-barang yang tidak ada invoice-nya Kami tetapkan bersama penetapan oleh petugas biar yang tukai Jadi kalau kebutuhan satu Boleh saya jelaskan mas ya Ini ada pengisian pajak Yang masukkan pajak-pajak infonya Yang berpihakannya 25% Yang berpihakannya 10% 15% Jadi pajak yang berhutang 1,843 rupiah Pajaknya Yang berpihakannya Yang berpihakannya Nah ini boleh saya jelaskan Nilai OOP dari masingnya itu 340,90 dolar Kemudian kita kalikan dengan kursi yang terlaku pada saat ini 96,30 dolar Sehingga nilai kasar percumaannya 3,274 rupiah Masing-masing itu punya objek pajaknya Pertama ada yang masukkan 25% Puspatu Kemudian perpihakan 10% Dan perpihakan 15% Sehingga turunannya 1,8 Atas barang-barang yang tidak ada invoice-nya Tidak pun oleh petugas kami Petugas kami menetapkan besaran pajak yang harus dibayar oleh penubang tersebut Dan yang bersangkutan bersedia untuk membayar pajak tersebut Isinya barang-barang kosong itu buatan kita sendiri Kemarin habis pameran di Hongkong Kok semua berhongkong Ini semuanya barangnya Ini aja Semuanya sama Isi barangnya Barang-barang kosong semua Jadi ada yang bentuknya lipstick Ada yang bentuknya compact Ada yang bentuknya jar Jadi totalnya semuanya Ini harga info-nya seperti ini Soalnya itu kan produksi kita sendiri pak Jadi sebenarnya tidak kita jual Jadi tidak kita hargai Di sana juga kemarin tidak ada yang dikasih kan Apalagi nanti barangnya bernilai Saya minta Bapak kalau bawa barang keluar nanti dilaporkan ke becu kayak di atas Maksudnya gini Kita selalu berprinsip bahwa Apa yang barang yang masuk dari luar itu Kita asumsikan itu adalah barang impor Jadi di dalam barang impor itu Sudah terhutang biar masuk pajak Dan pajak dalam rangka impor Jadi takutnya memang barang itu dari Indonesia Terus bermulai Tiba di sini Kita harus periksa dan kita kenakan Itu bahwa itu pajak Itu sama biar masuknya itu Nah kalau begitu nanti Kalau misalnya kita mau bawa ke luar Jadi harus ke port ke atas Dapat surat apa? Ada itu namanya SPMP Surat perwitawan membawa barang itu keluar kan Nanti pas balik Nanti pas balik kasih tunjuk lagi Itu nanti dikaca barang ini bawah Pas pulang paling cuma ditunjukin Pak Ini seratnya gitu ya Paling cuma dilihat doang Oh iya udah Jadi sebenarnya barang itu emang gak dianggap barang Karena udah jelas-jelas kan ada surat Sesuai ketentuan bahwa Yang mendapatkan pembebasan untuk barang-barang Yang dibawa oleh penumpang itu Hanya sebanyak 250 USD Sedangkan kalau bersetak warganya Mendapat pembebasan pajak maksimal 1000 USD Misalnya harganya 2000 USD Terhadap kelebihannya yaitu 1000 USD lagi Maka dikenakan pajak Hari ini kami menemui seorang penumpang Berasal dari Cina Bawa barang roll facial Barang yang dibawa cukup banyak Dan menurut pendapat kami Itu tidak mungkin dipergunakan Untuk kepentingan pribadi Kami yakin itu akan diperjual belikan Pada saat dilakukan pengecekan barang Perdapatan barang yang dibawa itu Jumlahnya cukup banyak Setelah melakukan komunikasi dengan pengantar tersebut Disepakati barang-barang tersebut Dititukan pada pihak biaya dan cukai Untuk selanjutnya akan dilakukan pada pimpinnya Untuk diurus pada kemudian hari Kami berharap kepada sanak saudara atau kerabat yang ada di Indonesia Yang saudara-saudaranya atau relasinya akan berkunjung ke Indonesia Disambikan mengenai aturan-aturan yang berlaku di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!